Ada apa dengan tiga pemain senior kita? Tim Nas Indonesia sudah menjalani dua laga di SEA Games Vietnam kali ini. Namun, tiga pemain senior tim Nas Indonesia menjadi sorotan, sebab performa pada dua laga melawan Vietnam dan Timur Leste belum bisa dikatakan baik. Tiga pemain senior itu yakni Riki Kambuaya, Mark Klopp, dan Fahruddin Arianto. Tiga pemain yang digadang-gadang akan menjadi poros utama kekuatan tim Nas, dalam menggandeng pemain-pemain muda lainnya. Namun apa mau dikata, kombinasi tiga pemain ini masih sangat jauh dari harapan. Pertama, Riki Kambuaya. Riki Kambuaya yang merupakan pemain paling bersinar di tim Nas saat piala AFF lalu, seperti kehilangan sentuhan magisnya. Salah satu alasan mengapa performa Indonesia menurun ialah, peran Riki Kambuaya yang seperti hilang. Pemain Persib Bandung tersebut, masih belum optimal dalam mengalirkan bola, dari lini tengah ke atas. Dan itulah yang kadang memaksa para pemain harus melakukan long ball. Mulai dari fisik, akurasi umpan, kecepatan, dan kemampuan melewati lawan. Tampak penurunan dari seorang Riki Kambuaya jika dibanding AFF lalu. Yang notabene, piala AFF jauh lebih keras daripada SEA Games yang mayoritas diisi oleh pemain U23. Pandangan dari kami ini, bukanlah bermaksud untuk mencari keburukan pemain, melainkan sebaliknya. Kita ingin Riki Kambuaya, kembali dengan permainannya yang apik. Seperti yang digelari oleh komentator di beberapa kesempatan lalu, yaitu Riki Kambuaya adalah pemain yang paling konsisten bermain bagus. Dua laga di fase grup melawan Myanmar dan Timur Leste adalah kesempatan bagi Riki untuk tetap mengamankan posisi gelandang serang di tim Nas. Apabila Riki tak berbenah, maka tak heran. Jika posisi penting tersebut harus diambil alih oleh seorang anak muda 17 tahun, yaitu Marcelino Ferdinand. Namun di sisi lain, Shin Taeyong juga punya dilema. Riki ibaratnya adalah roh pemain tim Nas di era Shin Taeyong. Riki tak pernah absen di seluruh laga. Mulai dari FF lalu, kemudian dua laga di FIFA Match D melawan Timur Leste di Bali. Kemudian di SEA Games kali ini, Riki juga selalu mendapat tempat menjadi starter. Syahrian Abimanyu yang notabene adalah gelandang tengah, dan Marcelino yang masih minim pengalaman. Tampaknya, posisi Riki sebagai gelandang serang, masih akan mendapat kesempatan. 2. Mark Klopp Mark Klopp adalah pemain spesial di antara pemain lainnya. Naturalisasi yang tertunda, mengharuskan Mark Klopp harus bersabar untuk berseragam tim Nas. Hingga puncaknya, namanya adalah pemain pertama, yang Shin Taeyong ikut sertakan di SEA Games 2021. Namun dua laga tim Nas Indonesia, permainan Mark Klopp malah jauh dari harapan. Melawan Vietnam, ia sama sekali tak terlihat. Semua menyaksikan, jika lini tengah kita, hancur lebur, diporak-porandakan oleh para anak muda Vietnam. Mark Klopp yang menyandang pemain senior, pemain naturalisasi, dan juga pemain termahal di Liga 1. Justru harus membuat kita senam jantung. Belum apa-apa saat melawan Timur Leste. Ia sudah membuat blunder besar, saat melanggar pemain lawan di area kotak penalti. Syukur, seorang Hernando Ari, mampu menggagalkan peluang emas tersebut. Kombinasi Mark Klopp dan Kambuaya, tampaknya belum terbangun. Mark Klopp yang diharapkan, dapat memberikan umpan-umpannya ke striker. Seperti yang ia lakukan di Persib tapi masih belum ia tunjukkan. Ada spekulasi yang mengatakan, dengan adanya Mark Klopp di Timnas, adalah sebuah solusi dari turunnya performa seorang Evan Dimas. Namun seturun-turunnya performa Evan, tampaknya tak jauh berbeda dengan apa yang ditunjukkan seorang Mark Klopp. Justru Syahrian Abimanyu, yang terlihat menonjol di antara pemain tengah lainnya. Memang banyak yang mengatakan, jika ini adalah penyesuaian bagi Mark Klopp yang baru pertama bergabung di Timnas. Namun dua lagam lawan Myanmar dan Filipina adalah pembuktian. Untuk pemain berdarah Belanda tersebut, tetap layak untuk berseragam Timnas Indonesia. Mark Klopp merupakan pemain senior, yang menggantikan peran Evan Dimas di SEA Games. Pada SEA Games yang lalu, Timnas berhasil menembus babak final. Saat akhirnya, harus kalah melawan Vietnam di partai final. Apakah dengan mengganti Evan Dimas dengan Mark Klopp, akan lebih mengangkat prestasi Timnas? Menarik kita tunggu. Yang terakhir, Fahruddin Arianto. Fahruddin yang diberikan amanah oleh Shin Taeyong menjadi kapten tim, tampaknya memikul beban berat di pundaknya. Dalam match pertama, Timnas Indonesia sudah dipermalukan oleh tuan rumah Vietnam. Yang mana hal itu, memaksa Fahruddin harus memotivasi timnya, untuk segera bangkit. Fahruddin sebenarnya, sedikit lebih baik, di antara Kambuaya dan Klopp. Namun dua match melawan Vietnam dan Timur Leste, ia pun juga turut serta beberapa kali membuat blunder. Keterlambatan hadirnya Asnawi di Timnas, membuat Shin Taeyong memberikan bahan kapten terhadap pemain 33 tahun tersebut. Peran Fahruddin memang masih tak tergantikan di Timnas. Namun dengan kerasnya persaingan di Group A. Performa Fahruddin saat ini, tampaknya tak cukup untuk memenangkan laga hidup mati, melawan Filipina. Jadilah Fahruddin yang dulu kita kenal. Yang kuat, tenang, dan selalu memenangkan duel. Begitulah ulasan tentang, menurunnya performa 3 pemain senior DC Games kali ini. Harapan juara masih ada, semangat terus untuk Garuda Muda. Terima kasih telah menonton!